Halo guys, balik lagi bersama Aset Empudia disini Kali ini aku menjelaskan panduan singkat mengenai jenis dan kategori kriptokaransi saat ini guys Sobat cuan pasti paham kalau jagat kriptokaransi berukuran sangat luas Betapa tidak, terdapat sekitar lebih dari 10.000 aset kripto yang terdapat di dalamnya Mungkin kamu sudah mengenal sang raja aset kripto yaitu bitcoin Atau kamu mungkin saja sudah familiar dengan ethereum, sang pengekor bitcoin yang paling utama Tetapi terdapat pula jenis kriptokaransi lainnya yang memiliki nama berbeda dan bahkan mungkin jarang kamu dengar sebelumnya Kondisi di saat ini mungkin bikin kamu bertanya-tanya Apakah sifat semua kriptokaransi itu sama? Apa sih yang membedakan satu aset kripto dengan aset lainnya? Kemudian apakah bitcoin bersifat sama dengan litecoin, dot atau ada? Sejatinya satu aset kripto punya kata karakteristik dan kegunaan yang berbeda dibanding dengan yang lainnya Makanya kancah kriptokaransi mengenal kategori coin-coin kripto berdasarkan nilai gunanya Kamu pun tentunya juga perlu memahami kategori ini Ibarat pepatah tak kenal makata saya Maka tentunya tak abdo jika kamu tak memahami dengan benar seluk-beluk aset kripto Aset jagoanmu itu Penasaran seperti apa kategorisasi aset kripto yang terdapat saat ini? Namun sebelum melangkah ke sana ada baiknya Kita memahami alasan dibalik banyaknya jumlah aset kripto yang beredar saat ini Alasan mengapa banyak jenis kripto karansi? 11 tahun lalu jagat ini hanya mengenal satu kripto karansi Yakni tak lain bukan adalah bitcoin Pengembang bitcoin Satoshi Nakamoto saat itu berharap bahwa bitcoin bisa menjadi mata uang digital Yang bisa digunakan untuk transaksi daring Dimana seluruh transaksi tersebut dibangun di atas sebuah teknologi yang bernama blockchain guys Pastinya sobat suan sudah familiar Sudah familiar sudah teknologi blockchain Ya teknologi ini memungkinkan pengguna bertransaksi dan memanfaatkan jasa keuangan tanpa harus melalui peran perantara Seperti di jasa keuangan konvensional Teknologi ini pun terbilang cukup aman Sebab meski bisa diakses teknologi blockchain hanya bisa diotak-atik melalui satu alogaritma konsensus tertentu Kebetulan untuk bitcoin alogaritma tersebut bernama proof of work Namun seiring berjalannya waktu teknologi blockchain pun hanya sekedar digunakan untuk bertransaksi Teknologi tersebut kemudian menjelma menjadi proyek jasa keuangan Penyimpanan data pribadi, machine learning, dan lainnya Sehingga masing-masing blockchain tersebut pun akhirnya punya cryptocurrency-nya tersendiri dengan fungsi sebagai motor teknologi tersebut Intinya banyaknya aset crypto mewakili keragaman fungsi blockchain yang ada saat ini Namun terdapat pula alasan lain yang mendasarkan banyaknya jenis cryptocurrency beredar dewasa ini Imbal hasil yang besar Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa maraknya cryptocurrency disebabkan oleh suksesnya bitcoin Kesuksesan tersebut tercermin dari kenaikan harganya yang fantastis Bahkan mencapai di kisaran 33 ribu dolar Awalnya, memang banyak pihak yang sanksi dengan bitcoin Tapi 8 hingga 9 tahun kemudian, mereka pun melihat banyak sekali pihak yang mendulang cuan Hanya dengan menggenggam aset crypto satu ini Maka dari itu, tak heran jika banyak pengembang yang menunggangi kesuksesan bitcoin Dengan meluncurkan banyak coin Hanya saja beberapa di antaranya mungkin tidak memiliki manfaat atau nilai guna yang jelas Forking Forking juga bisa menjadi alasan kenapa banyak sekali jenis cryptocurrency di jagat crypto Seperti yang kita tahu, forking menjadi ketika pengembang merasa bahwa aspek fundamental dari sistem blockchain yang ada saat ini harus diubah Faktor pendorong perubahan itu bisa bermacam-macam Mulai dari masalah keamanan, nilai guna, dan lainnya Perubahan itu bisa terjadi menjadi dua Yakni, soft fork dan hard fork Nah, penciptaan aset crypto biasanya terjadi dalam proses hard fork Yakni proses di mana perubahan protokol blockchain yang baru membuat pengguna tidak bisa kembali mengakses protokol versi sebelumnya Beberapa contoh aset crypto yang baru dibentuk dari forking adalah ethereum klasik dan ether zero Dari hard fork ethereum terdapat pula bitcoin cash dan bitcoin gold yang merupakan pencabangan dari bitcoin Inovasi baru Inovasi teknologi blockchain yang kian variatif pun munculkan aset crypto yang baru untuk digunakan di dalamnya Biasanya blockchain baru ini muncul untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada blockchain-blockchain lain yang sudah ada Anggap saja blockchain cardano Di mana algoritma konsensus proof of stake miliknya dianggap bisa menutupi kekurangan algoritma proof of hope di bitcoin atau ethereum Mengenal 5 jenis cryptocurrency Nah, seluruh cryptocurrency yang beredar disebut kemudian digolongkan ke dalam beberapa kategori tertentu Kategori ini tentu saja disusun berdasarkan nilai gunanya Apa saja jenis-jenis aset crypto yang beredar saat ini Yang pertama penyimpan kekayaan Contoh bitcoin dan bitcoin cash Jenis cryptocurrency dalam kategori ini dianggap mampu mempertahankan nilai kekayaan seseorang jauh lebih baik Dibandingkan dengan uang tunai Bahkan emas sekalipun Hal tersebut bisa didapatkan karena memang sifat aset crypto ini mirip seperti uang, flat, dan juga supply-nya yang cenderung langka di muka bumi ini Terdapat tiga keunggulan mengapa cryptocurrency bisa berfungsi sebagai alat pelindung kekayaan Yang pertama adalah penyimpanan cenderung murah dan aman dibandingkan dengan instrumen lain seperti tabungan tunai dan emas Yang dibutuhkan hanyalah wallet untuk menyimpan koin-koin tersebut Yang kedua adalah kelangkaan supply Harga jenis cryptocurrency satu ini memang ditentukan oleh permintaan dan penawaran Namun karena supply-nya yang kian menipis antar tahun Hukum ekonomi menyebut bahwa harga bisa bernilai di masa depan Asal permintaan dan likuiditas juga semakin deras Yang ketiga pelindung nilai harta dan inflasi Saat ini belum ada penelitian yang menerangkan kolerasi pergerakan harga aset crypto dengan tingkat inflasi Sehingga masyarakat bisa membenamkan dananya ke kategori aset crypto saat ini di inflasi yang meradam Mata uang digital Jenis cryptocurrency dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari Tidak seperti mata uang crypto yang berkategori penyimpan kekayaan Mata uang digital ini tidak begitu peduli dengan mempertahankan daya beli pemilik di jangka panjang Mereka memiliki pesaing utama yakni transaksi digital yang digawangi oleh dua payment gateway terkenal yaitu Mastercard dan PISA Memang terlihat sulit bagi digital currency untuk bersaing dengan keduanya Hanya saja mereka bisa lebih unggul karena biaya transaksi yang lebih hemat dibanding pengguna kartu kredit PISA atau Mastercard Selama ini biaya transaksi elektronik lewat kartu debit atau kredit dikenakan biaya hingga 1-2% untuk mercat Bank digital seperti Koho, Revolput, Monjo menghasilkan sebagian besar pendapatan dari pertukaran kartu kredit Nah disini aset crypto yang berfungsi mata uang digital berpotensi lebih hemat Dibandingkan tawaran bank-bank digital tersebut Terutama untuk transfer uang dalam jumlah yang sangat besar Jenis-jenis aset crypto dalam kategori mata uang digital menjaga privasi pengguna lebih baik Pembelanjaan dengan aset crypto tidak terlacak sehingga ideal untuk mercat yang menjalankan bisnis di pasar gelap Itulah mengapa Monero mata uang digital yang menggunakan privasi sangat populer digunakan dalam transaksi ilegal guys Yang ketiga yaitu koin utilitas Contoh Ethereum, Binance, Cardano, Polkadot Intinya koin-koin ini merupakan mata uang yang berlaku untuk membayar barang atau jasa Yang tersedia di satu jaringan tertentu Biasanya koin-koin ini digunakan untuk tetap menjaga keandalan sistem-sistem blockchain yang dimiliki fitur smart contract Sebagai contoh Ethereum meminta penggunanya untuk membayar sekitar satu Ethereum untuk menjaga keandalan sistem jaringannya Begitupun Polkadot yang juga mengharuskan penggunanya membayar biaya transaksi agar bisa berinteraksi dengan smart contract Cryptocurrency jenis ini biasanya akan melancarkan penawaran umum perdana Untuk menggalang dana Sistem blockchain yang mereka miliki selebihnya Mereka akan mensubsidi ongkos operasi dan pengembangan blockchain tersebut ke depan Namun agar koin-koin ini punya daya nilai yang menarik Maka pengembang juga harus bisa pintar-pintar merayu pencipta aset kripto Dalam memanfaatkan jaringan blockchain baru miliknya Makanya masing-masing pengembang pun berlomba-lomba menciptakan teknologi blockchain atau smart contract yang mutakhir Sehingga koin mereka pun pada akhirnya akan memiliki nilai guna yang tinggi Berbeda dengan bitcoin yang dibatasi jumlahnya sebanyak 21 juta keping saja Supply coin utilitas terbilang tidak dibatasi Sayangnya hal ini membuat jenis kripto currency tersebut rentang terhadap inflasi yang menjawabkan depolusi koin Nah seperti itu Terima kasih telah menonton penjelasan dari bank aset pun ya Bye